PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT Meski PPKM telah dihentikan oleh pemerintah, Komisi 9 DPR RI mengajak seluruh masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mendukung keputusan pemerintah yang secara resmi telah menghentikan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM pada akhir Desember 2022. Rahmat menambahkan, meskipun PPKM telah dihentikan, masyarakat diminta tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan agar dapat tetap sehat dan terhindar dari ancaman penyakit serta masalah kesehatan lainnya. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Presiden terhadap penghentian PPKM pasti ada dasar yang sangat kuat ya. Salah satunya adalah situasi data statistik menunjukkan standar-standar di bawah WHO dari fatalitas ratenya, hospital ratenya, termasuk kasus harian juga sudah di bawah standar WHO itu pantas kita bersyukur dan terima kasih kepada seluruh rakyat, pemerintah pusat, seluruh elemen, dan pemerintah daerah ya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana menyikapi ini kita tidak boleh bereforia. Apalagi menganggap bahwa begitu PPKM dihentikan, COVID sudah tidak bahaya, COVID tidak mematikan lagi itu salah. Jadi kita tumbuhkan lagi tetap seperti arahan dari Presiden ya, kesadaran kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Kemudian tetap kita waspada, meningkatkan waspadaan, kesiap-siagaan rumah sakit, dan fasilitas kesehatan terhadap potensi kemungkinan akan ada kenaikan. Selain disiplin menjalankan protokol kesehatan untuk dapat hidup berdampingan dengan COVID-19, program vaksinasi bagi masyarakat harus digalakan. Dengan begitu, imunitas masyarakat tetap terjaga. Oki Zulindra dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.